Berong lagi, Indonesia akan jadi pengguna pertama rudal balistik jarak dekat, epersonik asal Turki. Ingin terus kembangkan adalah untuk kepentingan damai, untuk energi, untuk kedokteran, untuk membantu pertanian dan sebagainya. Pak, soal tadi anak Ranses ini bukan Pak Ibu Jokowi memberi tadi ketempatan itu Pak? Iya, beliau terus memberi arahan agar industri pertahanan kita memanfaatkan kesempatan ini untuk link untuk kerjasama dengan sumber-sumber teknologi. Dan nyataannya bahwa teknologi pertahanan berkembang dengan pesat dan kita harus segera ikuti. Tapi ya kita berjuang keras, mudah-mudahan kita capai. Gelaran Indo-Defense 2022 telah menerima beberapa kontrak dari Kementerian Pertahan RI. Kepada para manufaktur persenjataan dari dalam-dalam luar negeri, salah satu kabar datang dari Rogastan, manufaktur alutsista asal negeri Ottoman ini menawarkan mewartakan hasil dari partisipasinya dalam Indo-Defense 2022. Yang ini dengan menyebut Indonesia akan menjadi negara pengguna pertama rudal balistik taktiskan. Rogastan telah mendatangani kontrak dengan pemerintah Indonesia untuk memasuk rudalkan dan sistem pertahanan udara multi-air. Ini adalah pertama kalinya sistem rudalkan yang merupakan versi ekspor di rudal balistik Bora akan memasuki arsenal selain militer Turki. Rogastan akan segera menempatkan produk pertama kami ke dalam layan Kementerian Pertahan RI keberkat kontrak yang telah kami tanda tangani. Sistem rudalkan punya kemampuan signifikan dengan jangkauan 280 km. Dan akurasi presisi tinggi di medan perang dan militer Indonesia akan menjadi pengguna asing pertama dari sistem tersebut. Rogastan juga akan mengembangkan sistem pertahanan udara yang dibuat khusus untuk Angkatan Darat Indonesia. Kontrak kedua adalah tentang sistem pertahanan udara. Berlapis Kementerian Pertahanan Republik Indonesia memiliki persyaratan yang berbeda dalam hal ini. Kami telah menciptakan model baru bekerjasama dengan mitra bisnis internasional kami untuk menghadirkan produk sistem pertahanan udara berlapis pertama. Yang ini segera sebagai udara dua sistem jarak menengah dan jarak jauh yang terpisah dalam beberapa bulan mendatangkan juga akan membahas sistem pertahanan udara jarak dekat bitulah tulisnya. Sendurut, simpifikasi roketan rudalkan dapat diluncurkan dari peluncuran roket multi-ars kepada kendaraan pergerakan delapan roda. Sesuai dengan kebutuhan pelanggan, itu juga dapat meluncurkan dari kendaraan rada taktis. Lainnya, rudalkan punya jangka 280 km masuk ke segmen rudal balistik jarak pendek. Yang berlaki berat sekitar 2,5 ton. Rudal ini membawa hulu ledak Hex S-Poli sebesar 470 kg. Disebutkan efek ledakan ular ini dapat mencapai radius 100 meter. Rudalkan dikenal dia melalui kontrol aerodinarius dengan sistem akuterasi ekto-mekanik dan didukung dengan teknologi GPS dan sistem penduaan internasial. Kemampuan itu, rudalkan adalah sifatnya yang anti-jamin dan anti-GPS shopping. Sebagai rudal balistik, rudalkan punya panjang 8 meter diameter 610 mm, lebar batang bentang sayap 10 meter ditenangi, mesin drum jet dengan propelan komposit solidful. Rudalkan dapat melesat dengan kecepatan Mach 5 dapat terbang di level height altitude dan rudalkan punya tingkat akurasi 10-12 meter. Variasi aslinya Yanni Rudal Bora telah digunakan militer Turki dalam serangan ke wilayah Suria.